Beginilah kondisi Pasar Lewi Sadeng di Jalan Paku Sadeng yang hingga kini terbengkalai. Pasar yang dibangun tahun 2017 ini dikelola PD Pasar Tohaga. Kondisinya kini dibiarkan tidak terawat dan hanya jadi pajangan bagi pengendara yang melintas. Rumput liar mulai tumbuh subur menghalangi bangunan dan pintu masuk. Kondisi Pasar Lewi Sadeng ini pun mulai rapuh. Atap plafon hancur dan dibiarkan begitu saja. Bahkan kondisi Pasar kini menjadi sarang makhluk tak kasat mata. Hal ini berdasarkan cerita warga sekitar yang pernah melihat langsung akan seorang wanita cantik yang menuju Pasar Lewi Sadeng. Selain dihuni makhluk astral, pasar ini juga dijadikan tempat maksiat oleh orang yang tidak bermoral. Sehingga warga sekitar geram dan sering mengusirnya. Warga berharap pengelola pasar ini segera bisa memasang portal permanen. Itu masalahnya apa Pak? Kurang ini ya. Kalau masalah, ya kurang lah konsumennya kali lah. Nah kosong dengan kagi ini, kumuh seperti ini tidak ada yang mengurus atau seperti apa Pak? Ya sesatu, nggak ada yang mengurus. Ya nggak ada ini aja lah konsumennya lah. Kalau bisa, sementara ini ditutup. Masalahnya keluar masuk, orang, cewek, cowok dibikin tempat maksiat. Saya minta tolong di portal lah. Di portal. Di portal. Sementara untuk sementara waktu sebelum diisi. Masalahnya udah ketahuan di depan mata saya sendiri, rumah saya di depan pasar, keluar masuk. Kalau bisa, segeranya ditutup lah, sementara pakai portal. Nah Pak, Kang Asep, informasinya ini katanya dihuni olah-olah halus. Seperti apa itu, Pak Asep? Ya banyak yang ngomong sih. Yang ngomong ada si cantik lah ini lah yang rame lah kalau malam gitu. Suara anak kecil. Apa, genderowo lah. Dari Lewisa Deng, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.